Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat solur atau sosis telur Ini rasanya enak banget dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan secukupnya daun bawang lalu iris tipis-tipis Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan Kemudian siapkan 7 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian potong kecil-kecil kurang lebih ukurannya 1 cm ya Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan 4 sdm tepung terigu 1 sdm tepung tapioca 1 perempat sdm masako ayam 1 perempat sdm garam 1 perempat sdm lada bubur 1 butir telur ayam Dan tambahkan 200 ml air Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Nah sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe terima kasih banyak Setelah tercampur seperti ini Kemudian kita saring ya Nah lalu tambahkan 1 sdm minyak goreng Dan masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Nah untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman Langkah berikutnya panaskan teflon Kemudian tuangkan kurang lebih 1 sdm sayur adonan Lalu ratakan Nah disini saya menggunakan teflon ukuran 20 cm Nah kalau pinggirannya sudah kering dan tidak lengket Berarti siap untuk diangkat Saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Tuangkan kurang lebih 1 sdm sayur adonan Kemudian ratakan Lalu kita masak sampai pinggirannya kering dan tidak lengket Nah langsung saja kita angkat Caranya gampang banget kan Nah ini dia kulitnya sudah selesai semua Langkah berikutnya kita potong menggunakan pisau seperti ini Dan untuk ukuran lebarnya disesuaikan dengan ukuran sosis yang kita potong tadi ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya Nah kalau semuanya sudah selesai dipotong semua Kemudian sisihkan Selanjutnya kita membuat bahan perangkat Siapkan 1 sdm makan tepung terigu Dan tambahkan sedikit air Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Nah untuk teksturnya kental seperti ini ya Langkah berikutnya Ambil 1 lembar potongan kulit Kemudian ujungnya oles dengan larutan terigu Kemudian letakkan sosis di atasnya Lalu kita gulung Dan untuk bagian kulit yang halus Kita taruh atas ya teman-teman Nah sambil di tekan-tekan ya Supaya lebih nempel Dan hasilnya seperti ini Setelah selesai digulung semua Kemudian kita membuat bahan pencelup Masukkan 1 butir telur ayam Tambahkan sejumput masako ayam Lalu aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian masukkan sosisnya Lalu kita baluri dengan telur Sampai semua bagiannya kena Nah kalau sudah seperti ini Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas Dan api sedang Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Langsung saja kita angkat dan tiriskan Nah ini dia sosis telurnya Sudah matang Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate Untuk bertusuknya Saya isi 3 biji ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Dan ulangi langkah yang sama Sampai semuanya selesai Nah ini dia seluruhnya Sudah selesai Langsung saja aku mau cobain dulu Rasanya seperti apa Hmm masya Allah Rasanya enak banget Sangat gurih Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan ke dalam mica Seperti ini Atau plastik biasa juga bisa Lalu tambahkan sauce encer Ala abang-abang Supaya lebih nikmat lagi ya Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh